Salam dalam kasih Allah Bapak dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat sahabat bagi kita semua yang telah hadir dalam acara Praise and Worship Unai Angkatan 90 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena meskipun terpisah oleh karena jarak dan waktu, namun masih dapat menikmati Praise and Worship bersama-sama secara online. Renungan kita berjudul, Kasih Bangkitkan Kasih. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 295 paragraf 2, berbunyi, Hati dalam keadaan alamiahnya adalah tempat kediaman bagi pikiran yang tidak suci dan hasrat penuh dosa. Inilah alamiah hati kita. Kemudian dalam Science of the Times Februari 27 tahun 1879 paragraf 2 dikatakan, Pikiran dan imajinasi hati manusia selalu jahat. Mengapa selalu jahat? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 10 bahwa, Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, pikiran dan imajinasi kita selalu jahat, dan tidak ada seorang pun dari kita yang benar. Lalu bagaimana dengan kasih? Apakah tidak ada kasih dalam hidup kita? Mari kita pelajari apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Sebab baik Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Tentang belajar Roh Nubuat dikatakan dalam The LNG White Writings halaman 147 paragraf 2 yang ditulis oleh Arthur L. White, Jika dalam nasihat-nasihat ini suatu pernyataan yang diberikan nampak agak kabur, kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda, dan ini seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Alan White karena dia menulis, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan sebagaimana Kitab Suci dijelaskan oleh Kitab Suci. Arthur L. White adalah cucu dari Nyah White, dan dia mengutip penjelasannya Nyah White dari buku Selected Messages, volume 1, halaman 42, paragraf 2. Inilah metode belajar roh nubuat yang benar yang Nyah White ajarkan dan diteruskan oleh keturunannya. Banyak umat yang senang nongkrong pada sebuah kutipan dan langsung ambil kesimpulan. Jangan. Ada penjelasan lainnya dalam tulisan roh nubuat yang membantu kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh tulisan roh nubuat tersebut. Ini adalah sedikit tips tentang bagaimana caranya belajar tulisan roh nubuat. Dan bila ada yang rindu belajar, kita dapat lakukan pada kesempatan yang lain. Lalu, bagaimana dengan belajar alkitab? Roh nubuat juga menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 161, paragraf 1. Baris demi baris, di sini sedikit dan di sana sedikit, mereka harus menerima bukti alkitab tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Hal ini roh nubuat tuliskan berdasarkan Yesaya 28 ayat 10 dan ayat 13. Kita akan aplikasikan metode belajar alkitab ini serta metode belajar roh nubuat tersebut sebagaimana kita lanjutkan pekabaran kita. Kembali kepada kasih, bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi sesama kita manusia? Bagaimana caranya untuk dapat memiliki kasih dalam hati kita? Mari kita belajar dari alkitab dan tulisan roh nubuat. Dalam The Youth Instructor, Oktober 20, tahun 1892, paragraf 2, Nyahwaid menuliskan, Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan, dan bekerja. Yesus datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasihnya. Nah, tepat sesudah kalimat ini, Nyahwaid mengutip ayat berikut ini yang terdapat dalam Yohannes 14 ayat 23 yang berkata, Siapakah kami yang Yesus maksudkan? Kami yang Yesus maksudkan adalah dirinya dan Bapaknya. Jadi, bagi orang yang mengasihi Yesus dan menuruti firmannya, maka Bapak juga mengasihi orang tersebut, bahkan Bapak dan anaknya datang kepada orang tersebut dan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana caranya? Mari kita mundur ke ayat 20, dikatakan di sana, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Inilah caranya. Yesus berkata, Aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Nah, karena Yesus sudah terlebih dahulu di dalam Bapak, Maka saat kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, hal itu sama dengan kita tinggal di dalam Bapak. Itu sebabnya dalam ayat 23, Yesus berkata, Kami, yaitu Bapak dan anaknya, akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dia di sini adalah orang yang mengasihi Yesus dan menuruti firmannya. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena Roh Nubuat berkata dalam Manuskrip 46 tahun 1902 paragraf 3, berbunyi, Allah adalah kasih. Kasih Bapak dan anak adalah sifat dari setiap orang, percaya. Inilah hubungannya dengan Yohanes 14 ayat 23 tadi. Dengan Bapak dan anak diam bersama kita, maka kasih Bapak dan anak menjadi bagian kita, menjadi sifat kita, dan kasih adalah elemen hidup kita yang menggerakkan kita sebagaimana Yesus hidup. Kutipan ini juga berkata, Allah adalah kasih. Mari kita lihat penjelasan Alkitab tentang hal ini. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Artinya Allah itu sama dengan kasih. Sehingga saat kita tinggal dalam kasih, itu sama dengan kita tinggal di dalam Allah. Itu sebabnya Yohanes tulis, Siapa yang di dalam kasih, orang itu tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam orang itu. Kemudian kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 15. Dikatakan di sana, Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Perhatikan, orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam orang itu, dan orang itu di dalam Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Allah Bapak tentunya. Ingat yang Yohanes tuliskan dalam Yohanes 14 ayat 20, dan Yohanes 14 ayat 23 tadi. Sebab penulis Injil Yohanes dan surat Yohanes adalah sama. Jadi, Allah yang Yohanes maksudkan adalah Allah Bapak. Nah, apa yang menarik? Mari kita sandingkan kedua ayat tersebut. Inilah 1 Yohanes 4 ayat 16 disandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 15. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kalimat yang ditandai kuning adalah sama maknanya. Dikatakan, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kalimat yang ditandai warna hijau. Kalimat yang ditandai warna hijau ini adalah faktor penyebab untuk kita bisa mengalami apa yang kalimat ditandai warna kuning menyatakan. Artinya, jika kita mau tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita, maka kita harus tetap berada di dalam kasih, dan akui bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena jika kedua kalimat yang ditandai warna hijau yang berwarna hijau hasilnya sama, yaitu bahwa ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, maka kedua kalimat yang ditandai warna hijau mempunyai makna yang sama. Tetap berada dalam kasih adalah sama dengan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab keduanya menghasilkan hal yang sama, yaitu Allah tetap di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Sekarang, apa hubungannya? Mengaku Yesus adalah anak Allah dengan tetap berada di dalam kasih? Sebab meskipun kalimatnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Mari kita lihat penjelasan Yohanes yang kekasih di dalam tulisannya tentang Yesus anak Allah dan tentang kasih. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1 yang berkata, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Perhatikan kalimat-kalimat yang ditandai warna kuning, hijau, dan biru. Yohanes yang sama telah menyatakan tentang hal-hal ini dalam Injilnya. Mari kita baca ayat-ayat tersebut dan kita sandingkan agar dapat kita lihat hubungannya dengan jelas. 1 Yohanes 3 ayat 1 pada bagian awal berkata, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Nah, tentang hal ini, Yohanes yang kekasih telah terlebih dahulu menuliskannya dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapak yang begitu besar itu adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus yang Bapak karuniakan kepada kita. Kemudian kalimat yang ditandai hijau berbunyi, Kita disebut anak-anak Allah. Mengenai hal ini, Yohanes juga sudah menuliskannya dalam Yohanes 1 ayat 12 yang berkata, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita disebut anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah adalah dengan menerima Yesus Kristus. Maka Yesus akan beri kita kuasa. Dan lihat kalimat yang ditandai warna biru yang berkata, Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Hal yang serupa Yohanes sudah tuliskan dalam Yohanes 14 ayat 17 yang berbicara tentang roh kudus, yaitu roh kebenaran. Dikatakan, Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan sutraku dalam Tuhan. Tentang roh kebenaran ini, Yesus berkata, Kamu mengenal dia. Ini suatu hal yang unik sebab roh tersebut belum datang tetapi para murid sudah kenal. Kenapa sudah kenal? Karena Yesus berkata, Ia menyertai kamu atau dalam bahasa Inggris dikatakan For he dwelleth with you bentuk kalimat present tense atau masa kini artinya oknum tersebut sedang bersama para murid. Nah siapakah dia? Yesus Kristus tentunya. Lalu Yesus lanjutkan dan akan diam di dalam kamu atau dalam bahasa Inggris dikatakan and shall be in you bentuk kalimat future tense atau masa depan shall be jadi roh kebenaran itu para murid sudah kenal sebab dia sedang menyertai para murid yaitu Yesus sebab memang Yesus adalah kebenaran Yohannes 14 ayat 6 dan dia akan diam dalam para murid nanti di masa mendatang Kapan itu? Pada hari Pentakosta Karenanya dari semua ayat-ayat ini ayat menjelaskan ayat baris demi baris sebagaimana nasihat Ronubuat dan firman Tuhan katakan Apakah Yohannes sedang membahas Yesus Kristus yang adalah anak Allah atau Yohannes sedang membahas tentang Allah Rokudus? Dari penjelasan ayat-ayat ini Yohannes menyatakan tentang Yesus Kristus yang adalah wujud betapa besarnya kasih Allah Bapak kepada kita Di dalam 1 Yohannes 3 ayat 1 tadi Yohannes sedang menjelaskan tentang satu ognum yang bernama Yesus Kristus Kemudian dalam Yohannes 3 ayat 16 kita semua sepakat bahwa itu adalah tentang Yesus Kristus dan dalam Yohannes 1 ayat 12 yang dimaksudkan oleh Yohannes adalah Yesus Kristus Lalu bagaimana dengan Yohannes 14 ayat 17? Sudah pasti tentang Yesus Kristus Kalau saudara berkata bahwa Yohannes 14 ayat 17 bukan tentang Yesus maka saudara membuat Yohannes menjadi pertentangan dengan dirinya sendiri Dari sini juga jelas bahwa roh kebenaran yang dimaksudkan atau yang disebut penolong yang lain dalam Yohannes 14 ayat 16 adalah Yesus Kristus itu sendiri yaitu yang hadir melalui kehadiran rohnya dalam kehidupan kita Perhatikan kembali roh itu disebut roh kebenaran Siapakah kebenaran? Dia adalah Yesus Kristus Yohannes 14 ayat 6 Maka roh kebenaran sama dengan roh Yesus Kristus Nah, pasti ada yang bertanya Bukankah Yohannes 14 ayat 16 dan 17 berbicara tentang roh kudus? Lalu mengapa disebut roh Kristus? Karena memang roh kudus tersebut adalah roh Kristus Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 11a tahun 1894 paragraf 23 Berbunyi Roh kudus adalah roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunianya kita dapat menjadi penuh di dalam dia Jadi, suratku dalam Tuhan roh kudus yang dimaksudkan adalah roh Kristus Jelas Lalu pasti ada yang berkata Bukankah roh kudus itu perwakilannya Yesus? Jadi, pasti dia adalah oknum yang lain dan dia bukan Yesus Perhatikan penjelasan roh Nubuat berikut ini dalam That I May Know Him halaman 217 paragraf 2 Berbunyi Kristus telah meninggalkan roh kudusnya untuk menjadi wakilnya di dunia untuk memberikan bantuan sorgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus Jelas sekali Bahwa roh kudusnya Kristus atau disebut juga roh Kristus Yesus tinggalkan atau curahkan pada hari Pentecostal untuk menjadi wakil Yesus di dunia ini Karena berdasarkan penjelasan roh Nubuat roh kudus yang adalah wakil Kristus di dunia ini adalah rohnya Yesus itu sendiri yang disebut roh Kristus Karena jelas bahwa roh kudus yang dimaksudkan dalam Yohannes 14, ayat 16, dan 17 adalah tentang roh Kristus Bahkan dalam tulisan roh Nubuat berikut ini lebih jelas lagi Mari kita baca Suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 Berbunyi Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Yohannes 14, ayat 16, dan 17 Ini merujuk pada kemahadiran roh Kristus yang disebut penghibur Jelas sekali suratku dalam Tuhan Dunia White menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran adalah roh Kristus yang disebut penghibur Roh Nubuat selaras dengan Alkitab Dan tentang roh kebenaran Roh Nubuat juga berkata dalam manuskrip Rilises volume 2 halaman 337 paragraf 1 dikatakan Dikatakan Yesus yang datang kepada kita sebagai roh kebenaran Maka roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri Dan oleh karena roh kebenaran sama dengan penghibur maka Yesus itulah sang penghibur Itulah yang Alkitab dan roh Nubuat Karena jelas bahwa Alkitab dan roh Nubuat menjelaskan Roh kudus atau roh kebenaran atau penghibur itu adalah Yesus Kristus Dan dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya Roh Kristus Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya Maka kita akan berakar dan berdasar dalam kasih Sebab suratnya nomor 53 tahun 1896 paragraf 10 menjelaskan Kristus adalah kasih bukan kebencian dan perbedaan tetapi kasih Kehidupan dan kebenaran tinggal dalam atmosfer ini Pikirkan pemikiran-pemikiran dan lakukan tindakan Kristus Ekspresikan perasaan-perasaan Kristus yang akan menjadi komunikasi dari dirinya sendiri Itu adalah pekerjaan roh kudusnya Roh kudus siapa? Roh kudusnya Kristus Dan jiwa yang paling dalam ditarik keluar kepada Kristus dan bertahan dan menjadi dikuasai oleh roh Kristus Kemudian kita bekerja di dalam Kristus Firman Tuhan dan roh Nubuat dengan jelas berkata bahwa Bapak adalah kasih dan karena Yesus adalah anaknya Bapak yang adalah kasih maka alamiah Bapak dan anaknya adalah sama yaitu kasih dan bahkan kasih Allah Bapak ada di dalam Yesus Kristus anaknya Allah Bapak adalah kasih dan dia beserta kita melalui anaknya Inilah makna dari barang siapa tetap berada dalam kasih adalah sama dengan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Sebab Allah itu adalah kasih sehingga siapa tinggal dalam kasih sama dengan tinggal di dalam Allah dan wujud kasih itu adalah Yesus Kristus anak Allah Maka dengan sendirinya saat kita tinggal dalam kasih kita tidak hanya tinggal dalam Allah tetapi juga tinggal di dalam anaknya yaitu Yesus Kristus sebab Yesus juga adalah kasih dan dia adalah wujud dari kasih Allah dan Kristus hadir dalam hidup kita melalui rohnya yaitu roh Kristus Inilah pentingnya kita memahami roh siapa yang dimaksudkan agar kasih yang secati menjadi bagian kita Perhatikan Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 17 Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Bila mana Kristus diam dalam hati kita maka kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih sebab Kristus adalah kasih Bagaimana Kristus diam dalam hati kita? Paulus yang sama menjawab dalam Galatia 4 ayat 6 berbunyi Allah yang adalah Bapak menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita Siapakah anaknya Bapak? Yesus Kristus tentunya Maka jika disebut roh anaknya maka itu artinya roh Yesus Kristus Inilah cara Yesus tinggal dalam hati kita yaitu oleh kehadiran rohnya Dan Bila Kristus diam dalam hati kita maka kita berakar dan berdasar di dalam kasih Jadi untuk dapat memiliki kasih dalam hati kita yang jahat ini Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman yaitu dengan menerima kehadiran rohnya roh Kristus Maka kasih yaitu Kristus bangkitkan kasih dalam hidup kita Roh Nubuat berkata dalam kebahagiaan sejati halaman 68 paragraf 1 berbunyi Jika Kristus tinggal dalam hati seutuhnya diubahkan melalui kehadiran roh Kristus dalam hati kita Itu sebabnya Nunya White menuliskan dalam Bapak Kitab Peduli halaman 2 99 paragraf 4 berbunyi Bila mana hati diilhami dengan roh Kristus maka tidak akan ada pertengkaran tidak mencari keunggulan tidak ada yang berjuang untuk menjadi Tuhan yang berkuasa Kenapa tidak ada pertengkaran dan mencari keunggulan karena dengan hadirnya roh Kristus pikiran dan hati kita diubahkan Karakter kita berubah yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Kasih Kristus menguasai hati kita Kutipan berikut ini meneguhkan Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 152 paragraf 4 berbunyi Kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen Setiap orang yang masuk sorga sudah disempurnakan kasihnya saat di bumi karena di sorga penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita Bapak adalah kasih anaknya adalah kasih maka di sorga atmosfernya adalah kasih maka kita harus mulai menghidupkan kasih sorga di dunia ini apakah kita bisa bangkitkan kasih dalam diri kita yang berdosa ini tidak bisa kita harus buka hati kita dan terima Kristus maka Kristus yang adalah kasih bangkitkan kasih dalam hidup kita sehingga dapat saling mengasihi kita saling mengasihi dan tanpa pilih kasih tidak ada yang merasa terasing tidak ada kelompok berdasarkan suku ras bangsa atau budaya di sorga nanti semuanya adalah anak-anak Allah sama kita saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Yesus mengasihi kita dan itu harus kita mulai hidupkan di dunia ini itu sebabnya Yesus berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1 berbunyi hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya rohnya siapa rohnya Kristus tentunya suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya tinggal dalam Kristus adalah dengan menerima rohnya Kristus terus menerus apakah hasilnya jika kita tinggal dalam Kristus dan menerima rohnya secara terus menerus menjadi putra dan putri Allah halaman 34 menjawab selama engkau menerima roh Kristus engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah buah apa yang kita hasilkan jika kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita manuskrip releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 menjelaskan jika kita percaya pada diri kita sendiri kita pasti akan jatuh Kristus berkata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku buah apakah yang akan kita hasilkan buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu buah tinggal dalam Kristus dengan selalu menerima rohnya yaitu roh Kristus adalah buah buah roh dan salah satunya adalah kasih kanannya suratku dalam Tuhan suratnya nomor 66 tanggal 10 April tahun 1894 paragraf 17 berkata ini adalah pekerjaan kita pada masa ini untuk membuka pintu bagi Yesus dan dia akan memenuhi jiwa sehingga tidak ada ruang untuk diri sendiri dan keegoisan oh dengar Yesus mengetuk akankah jawabannya menjadi masuklah engkau yang diberkati Tuhan mengapa engkau berdiri di luar inilah nasihat bagi kita suratku dalam Tuhan waktunya semakin singkat adakah kita mau buka pintu hati kita dan undang Yesus masuk jangan biarkan dia berdiri di luar izinkan Yesus yang adalah kasih masuk dalam hati kita agar Yesus bangkitkan kasih sejati dalam hidup kita sebab kerinduan segala saman buku pertama halaman 16 paragraf 1 menyatakan kasih tidak dapat dipaksakan kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu only by love is love awakened dari kutipan inilah judul pekabaran kita kata awakened sebenarnya lebih kepada dibangunkan tetapi saya pilih kata bangkitkan karena dalam hati kita dan pikiran kita tidak ada yang baik yang mati harus dibangkitkan dan Yesus lah yang berkuasa bangkitkan kasih itu dalam hidup kita kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas kebenaran indah firmanmu dan tulisan roh nubuat tentang kasih membangkitkan kasih dan itu hanya dengan menerima anakmu yang tunggal Yesus Kristus tinggal dalam hati kami sebab hati kami sebenarnya jahat hanya dengan kehadiran Kristus kami dapat menerima kebangkitan kasih dalam hidup ini dan Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran rohnya karenanya tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini berkuasalah dalam hidup ini Yesus ubahkan hidup kami beserta kami sepanjang hari sabat ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami Amen